HAT-TIU! Sepertinya kita harus menyumbat lubang-lubang ini. Begini caranya. Bagaimana? Lebih enak? Entahlah. Tolong, aku mengkenuh. Tidak, aku mohon. Jangan sakiti aku. Tidak ada puih, Patrick. Pengobatanmu berhasil. Benarkah? Tentu. Dengan seperti ini, aku akan semu dengan cepat. Aku akan menelpon Sandy dan melarangnya datang ke sini. Terima kasih, Dr. Patrick. Dan mereka bilang, aku tidak akan pernah bisa apa-apa. Jari-jariku terlalu besar untuk tombol ini. Dr. Patrick, bisa kau menelpon Sandy? Tentu saja, SpongeBob. Halo, Sandy. Halo, Patrick. Aku menelpon atas kepentingan pasienku, SpongeBob. Aku akan ke sana untuk membawanya ke rumah sakit. Oh, jangan. Aku rasa itu tidak perlu lagi. Karena hari ini dia sudah kurawat. Baiklah, kalau begitu aku akan ke sana untuk menengoknya saja. Aku akan ke sana lebih cepat daripada sengor kelinci. Iya, iya, kelinci. Tidak usah repot-repot, Sandy. Oh, SpongeBob cepat. Sandy datang. Kita harus menyembuhkanmu atau dia akan membawamu ke dokter. Hah? Jangan menyentuhku. Aku steril. Sudah berasa lebih baik? Sudah baikkan belum? Kita juga. Sekarang bagaimana? Masih belum juga. Masih belum, Patrick. Sudah lebih baik? Belum. Sekarang bagaimana? Belum. Sekarang bagaimana? Halo, SpongeBob. Oh, itu Sandy. Tidak ada orang di rumah. Patrick, cepat buka pintunya. Patrick, kadang aku tidak mengerti. Baiklah, Patrick. Di mana SpongeBob? Sekarang dia tidak ada di sini. Aku mohon tinggalkan pesan setelah bunyi beep. 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 Baiklah. Sekarang katakan padaku. Sejak kapan kau punya dua rumah, hah? Sejak aku kabur dari rumahku. Oh, ya. Sejak kapan rumahmu itu punya kaki? Ini adalah rumah bergerak milikku. Ya. Halo, Sandy.